Halo teman-teman, siapa nih yang suka makan es krim? Nah, kalian tau gak sih, kalau es krim itu awalnya dibuat dari salju? Wah, gak kebayang jaman dulu kalau mau makan es krim harus nyari-nyari salju dulu. Nah, kisah ini berawal pada 200 sebelum masehi di Tiongkok. Awalnya, es krim ini diambil dari salju yang ada pada pegunungan dan dijual dengan nama brand Mixway. Hahaha, gak dong, kalau Mixway kan baru jaman sekarang. Nah, dulu es krim ini biasanya disajikan dengan madu dan buah-buahan. Dan es krim dulunya dihidangkan untuk kalangan bangsawan saja, karena merupakan salah satu makanan yang dianggap eksklusif. Lambat laun, es krim ini mulai dikenal oleh bangsa Eropa karena Marco Polo membawa resep es krim ini setelah melakukan perjalanan ke Cina pada abad ke-13. Setelah itu, es krim menjadi makanan prima donna di Eropa. Dan terus berkembang pesat hingga tahun 1676. Pada zaman itu, sudah ada kurang lebih 250 produsen es krim di Eropa, dan es krim juga mulai masuk ke Amerika Serikat untuk dijadikan dessert atau hidangan penutup. Dan pada saat itu, es krim juga sudah dijual secara umum. Jadi, es krim bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, jadi gitu sejarah awal mulai dari es krim ya teman. Lalu gimana ya kalau perjalanan es krim di Indonesia? Pada penasaran gak? Nah, di Indonesia, es krim diperkenalkan oleh penjajah yaitu negeri Belanda. Karena pada waktu itu, es krim sudah menjadi hidangan prima donna di benua Eropa. Dan ya, seperti yang kita ketahui, kalau es krim itu berbahan dasar susu. Namun, karena keterbatasan susu di Indonesia, membuat masyarakat memutar otak untuk mengganti resep es krim yang tadinya menggunakan susu diganti menjadi santan kelapa. Wah, kreatif banget ya nenek moyang kita. Dari situ, mulailah dikenal sebagai es putar atau es dungdung. Dan dahulu es krim ini hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bogor, dan Bandung. Dan es krim pun terus berkembang hingga saat ini di Indonesia dengan ribuan produk dan rasa yang berbeda. Nah, itu cerita sejarah perkembangan es krim mulai dari dunia dan nusantara. Gimana menurut teman-teman?